Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kisah Nabi Idris alaih salam dan mu'jizat-mu'jizatnya Dengan adanya kisah Nabi tersebut bukan untuk membuat kita takut Melainkan mengajak kita untuk mengambil hikmah dibalik kisah yang terjadi Yang namanya kisah atau cerita pasti ada yang menyenangkan Namun juga ada yang kurang menyenangkan Kisah menyenangkan hadir untuk membuat kita semakin bersemangat menjalani kehidupan ini Namun bukan berarti kisah yang kurang menyenangkan membuat kita tidak semangat serta malas-malasan Kedua kisah tersebut sama-sama penuh hikmah yang dapat kita ambil untuk kehidupan yang lebih baik Begitu pula dengan kisah Nabi Idris alaih salam Ada yang menyenangkan namun ada pula yang kurang menyenangkan Nah kali ini cahaya Islam Akan mengajak sobat untuk mengetahui cerita Nabi Idris alaih salam Lebih lengkap agar kita semua dapat mengambil hikmah dalam kehidupan ini Kisah Nabi Idris yang melihat surga dan neraka Cerita ini bermula ketika Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama Ketika itu ia mengajukan permintaan kepada malaikat Israel Dapatkah engkau mengajukan melihat surga dan neraka Mendengar permintaan tersebut malaikat Israel terhiran-hiran dan berkata Ya Nabi Allah kenapa engkau ingin melihat neraka Padahal para malaikat pun takut melihatnya Setelah memohon permintaan kepada Allah Akhirnya malaikat Israel mengajak Nabi Idris ke suatu tempat Untuk menunjukkan adanya neraka dan surga Ketika dihadapkan pada neraka Nabi Idris pingsan Ia ketakutan karena melihat begitu ngerinya Siksaan serta kehidupan yang ada di dalam neraka tersebut Dengan malaikat penjaga neraka yang berwajah mengerikan Kisah Nabi Idris tidak berakhir sampai di situ saja Setelah ia pingsan Akhirnya ia diajak oleh malaikat Israel Untuk melihat surga Dan apa yang terjadi Nyaris pingsan juga ketika melihat surga tersebut Ia terhiran dengan segala keindahan yang ada di dalam surga Dengan keindahan yang mempesona Serta malaikat yang menunggunya Dengan wajah yang ramah Sopan serta berseri-seri Akhirnya Nabi Idris mengucapkan Subhanallah berkali-kali Karena kenikmatan yang ia lihat di dalam surga Hingga akhirnya Nabi Idris mengajukan permintaan Bahwa ia ingin tinggal di surga Hingga akhirnya dengan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ia dapat mengguni surga tanpa kematian Yaitu pada usia 82 tahun Inilah mucizat Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris memiliki kemampuan yang hebat dalam menunggang kuda Pada zaman dahulu Masih sangat sedikit orang yang dapat menunggang kuda Namun Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Idris Hingga ia ahli dalam menunggang kuda Mucizat yang lain yaitu Nabi Idris sudah dapat menulis Kala itu belum ada orang yang bisa menulis Namun Allah lagi-lagi memberikan karunia kepada Nabi Idris Hingga akhirnya ia pandai menulis Mucizat yang lain adalah Nabi Idris dapat menjahit pakaian Ia juga dapat menjahit pakaian Di waktu belum ada orang yang mampu menjahit pakaian Mucizat berikutnya Nabi Idris mendapatkan kitab sebanyak 30 sof Nabi Idris juga mendapatkan kitab dari Allah Yang hampir sama dengan Al-Quran Yang berisi aturan-aturan kehidupan Kitab ini ditujukan untuk memperbaiki Ahlak umat yang mulai resah Rusak pada waktu itu Dan dengan adanya kitab dari Allah Yang diberikan kepada Nabi Idris Maka ahlak umat pada waktu itu dapat diperbaiki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!